Fundamental bagus, harga turun itu umum lah tapi fundamental jelek, harga naik itu gimana caranya? jari dia waktu ngeklik sell itu digambarkan pake apa? dia nggak lebih pinter daripada mau Nahesa Homa aduh, beli saham, laba perusahaannya naik tapi guanya nggak untung-untung turun naik, turun naik kok tinggal turun naik, turun naik terus gimana nih guys? gimana nih Master? apaan? ini kemarin beli sahamnya untung, labanya tapi guanya nggak untung-untung eh lu kena karma kan lu kebanyakan julitin analisis teknikal lu candle-candle lu hina semua, ya begini akibatnya kan yang penting labanya naik kan yang penting labanya naik iya, nah repot sih, emang beli saham apa sih? kemarin sih beli BBNI ya BBNI kan naik kan? tapi kayak gini, naik turun naik turun turun naik turun ya namanya saham, kalau nggak naik ya turun lah ya makanya lu mesti belajar, itu kalau saham lagi naik iya kan, berhenti naiknya itu kapan, tanggal berapa naiknya berhenti terus ciri-cirinya dia mau naik tuh berhentinya gimana gitu loh oke, terus-terus ya kalau nggak kan lu akhirnya kejebak sekarang sekarang turun floatingnya banyak banget kan, lu pasti nyangkut di atas kan? iya, beli di 9000 emang fundamentalnya bagus katanya? bagus, labanya naik ini coba lihat deh, tuh oke hmm, labanya naik sekarang ini nyangkut di harga 9500-an harganya sekarang 8.950 meskipun nggak banyak, tapi kesel aja persentagenya berapa lumayan di atas 10%? coba kita hitung kesel aja gitu, dia punya perusahaan, labanya naik, tapi sayangnya banyak lagi bet, nggak cuma BBNI sekarang juga ya, banyak yang nanya ke gue kenapa ya pak ya, fundamentalnya bagus, kenapa sahamnya tetep terus? atau sideways? iya gue udah invest 2 tahun, tapi bunganya kalah sama temen gue yang beli obligasi kan gitu iya, iya itu benar ada juga saham yang fundamentalnya busuk banget, tapi sahamnya naik terus, ini gimana ceritanya? iya, ini kayak gini, kemarin labanya Benny naik, tapi saya floating loss terakhir paling besar 9% 9% saya kemarin scalping di f***** labanya kayak gitu perusahaannya tapi saya... emang kenapa f***** masa nggak tau iya jadi fundamentalnya kurang oke tapi saya beli, lebih cepet untungnya daripada beli perbankan nih gimana? iya memang sih f***** juga dipompom katanya iya saham fundamentalnya jelek iya tapi sahamnya ditarik-tarik terus, kayak gitu iya memang... memang ada yang kayak begitu, makanya kan gue sering ngomong lu kalau trading, lu nggak bisa kalau misalnya di Indonesia khususnya, di market yang tidak efisien jadi ada teori efisien market hipotesis lah apa tuh? jadi Indonesia ini kan adalah weak form sebenarnya untuk efisiensi marketnya nah, lu kalau gue jelasin di sini panjang lebar googling aja deh simpelnya sih intinya tuh apa yang ada di financial statement itu tidak selamanya terefleksi atau teraplikasi di kondisi harganya oke beda sama market US beda? oh, asik walaupun di market US juga ada deviation antara misalnya kondisi fundamentalnya kayak gini, resultnya kayak gini dan memang di Indonesia unik banget kan waktu sahamnya memang laporannya jelek, bisnis modelnya nggak bagus tapi kalau misalnya mau digoreng, digoreng aja kan tapi nggak make sense ini laba perusahaannya naik, tapi kenapa saham? kan bagi lu, bagi orang yang penganut bandarmologi dia bilang semua itu tergantung bandarnya oke lu kan penganut fundamental yang sangat-sangat, apa ya, saklek banget pokoknya semuanya fundamental banget ya lu aliran Benjamin Graham gitu pokoknya saya setiap-setiap kali mau beli value investing pokoknya setiap kali saya mau beli tuh saya print semua income statementnya saya buka di pdf atau sama dan hasilnya profit lu nggak bisa untuk bayar beli tinta printer sama kertas abis bisa beli tinta printer mah, cuman buat bayar ini susah nih, HP baru nah makanya, HP baru kan semuanya mendingan gua pake chart semua ini jadi ini banyak-banyak ini ngapain sih? ya intinya gini gua kalau beli saham, kan astrologiknya 4 dimensional oke jadi yang pertama tetap makroekonomi nggak bisa bohong, makroekonomi lu perlu terus valuation itu perlu fundamental mikroekonomi itu perlu oke jadi gua penganut konsep begini kalau lu mau beli saham, EPS itu harus naik per kuartal tambing persiannya EPS harus naik kalau EPSnya tidak naik secara historical ataupun forecast EPSnya tidak naik bullshit sahamnya itu syarat utama tapi kan kita mesti kategorikan menjadi 2 sahamnya yang kita kategorikan saham yang sama sekali memang tidak reflect ke financial performance-nya karena owner-nya memang mau main, dia bayar yang namanya kontraktor dan naikin harga saham gua misalnya karena dia mungkin mau exit corporate action dia mau write issue, dia harus naikin sahamnya nggak peduli deh fundamentalnya kayak gimana itu bisa terjadi jadi lu mesti ngerti kenapa ada saham yang financial statement-nya busuk banget sampah banget, tapi naik 300-400% oke karena kemungkinan dia mungkin ada private placement ya terus dia kemudian ada TBUK convertible bond misalnya dia ada write issue mau nggak mau dia mesti naikin kenapa? karena investornya minta hey, lu harus ada frekuensi sekian lu harus ada harga rata-rata sekian selama berapa bulan berarti ada permintaan mantan bandar oke mantan bandar gitu ya kan jadi itu kondisi kondisinya gini fundamentalnya jelek tapi sahamnya naik tapi kalo misalnya yang kasus lu fundamental bagus tapi sahamnya turun mungkin juga nggak turun kayak Indofood siapa yang bilang Indofood jelek? semuanya tahu Indofood bagus dan dana-dana aset manajemen itu banyak ditaruh di Indofood yang gede-gede itu tapi sahamnya nggak kemana-mana ya sahamnya udah gitu aja iya 5.700, 7.500 terus aja sampai 2-3 tahun pantonnya salim nggak kayak seakan-akan panton itu nggak akan ngasih lu profit di situ ICBP masih mending misalnya iya ICBP masih oke tanda tanya gede iya nah terus ngapain gua invest di Indofood? mending yang beli ICBP-nya aja nah fundamental susah ngejawabnya kenapa? karena tidak semua saham yang fundamental valuationnya bagus financial statementnya bagus itu kalo di Indonesia tidak semua sahamnya bisa naik oke berarti saya dapat gambaran jadi beli saham yang fundamental yang nggak bagus buat dapat untung tapi kalo yang bagus jangan dibeli gitu kan? belum tentu juga oke kenapa? makanya ini yang bikin millennials bingung nggak dong? bingung nggak tuh kan? lu mau ngikut yang mana kan? iya akhirnya lu ikut haters-haters itu teknikal busuk, fundamental busuk akhirnya lu berantem aja ya semuanya busuk jadi gini akhirnya semua busuk dan akhirnya misalnya oke gua jadi bandarmologi di bandarmologi lu kena jebret juga akhirnya mau gimana? lari ke robot trading kena tipu di robot trading juga kan? akhirnya apa? pinjol lu abis duitnya iya 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 itu semua karena kurangnya literasi nah makanya sekarang gua kasih lu guidance iya boleh di Indonesia banyak yang bertanya kenapa fundamentalnya jelek sahamnya naik kenapa fundamentalnya bagus sahamnya turun satu, marketnya nggak efisien iya kedua, sudut pandangnya adalah corporate actionnya banyak disini dan corporate action disini itu berbeda dengan corporate action yang ada di Amerika iya setiap tahun bisa berkali-kali iya berkali-kali dan deal-dealnya di belakang meja itu banyak terus kemudian pengawasan daripada regulator tidak seketat di Amerika iya makanya disini ada unusual market attitude iya begitu naik gitu abis itu dikirimin surat unusual besoknya ditimpukin gitu iya karena memang banyak goreng menggoreng yang tidak sesuai dengan nilai buku iya bener iya makanya kita dulu ya prinsip jaman saya masih goreng-goreng saham nggak mau lah ter-deviate terlalu jauh dari nilai wajarnya karena lu kalo dipanggil bursa lu mesti ngomong nah ini gua bisa ngomong gini karena gua udah mantan jadi mantan dulu mantan goreng saham iya kan nggak bisa ketangkep sekarang namanya juga mantan iya kan makanya nah itu kita liatnya disitu jadi apakah fundamental nggak bisa dipakai? salah juga kita tetap ngeliat fundamental analysis itu wajib untuk dilakukan untuk saham kenapa? yang lu liat di dalam fundamental itu ada 3 sebenernya satu, business model business model jadi business model karena business model ini akan menentukan sebenernya saham ini nanti pada periode tertentu di masa yang akan datang itu akan recover nggak dari nilainya sekarang atau akan naik nggak? terus yang kedua, lu kalo ngeliat earnings nggak bisa ngeliat sekarang liatnya? forecastnya kok saya tapi selalu ngeliatnya yaudah yang sekarang aja gini? ya nggak ada gunanya karena yang tapi kan yang lagi berjalan yang sekarang iya tapi fund manager kan mau chip in duitnya masuk ke market kan kalo dia liat in the next quarter atau satu tahun ke depan forecastnya itu bakal bagus oke berarti ngeliatnya dari yang sebelumnya dan sebelumnya kita buat referensi ya tapi ke depannya itu bakal oke atau nggak? karena itu yang dipake oke dunia financial market itu deal dengan investment banking bukan dengan commercial banking yang mau ngasih lu duit itu diliat dari rentabilitas lu kemampuan lu bayar utang iya tapi kalo misalnya investment banking yang diliat itu adalah potensi lu ada nggak? 2 tahun lagi kalo gua taruh duit di tempat lu gua private placement di tempat lu bakal growing nggak? dividendnya bakal lu bayar gede nggak misalnya? iya sih karena balik lagi seorang investor nggak mau rugi nggak mau rugi tapi yang diliat bukan kayak minjemin lu duit yang diliat adalah kemampuan bayar lu dan seterusnya nggak iya tapi gua invest di dunia investment banking adalah kalo gua taruh di tempat lu namanya investment itu harus bisa growing makanya kalo lu liat saham lu ambil dari sekuritas-sekuritas yang baik contohnya astronaci manage Yobi Kehin Premier Kelapa Gading Sukor Premier di mana research-research dari pada kedua company itu bagus fundamentalnya dan gua selalu liat hmm analisnya si ACB gua udah kenal nih analisnya apa risk appetite nya dia gimana terus kemudian confident level dan assumption nya dia gimana iya iya jangan sampai kita percaya sama analis yang over confident di dalam memvalue sesuatu belum lagi di Indonesia yang saya dengar zaman saya dulu itu banyak analis titipan gitu jadi dia bikin report fundamental yang sudah bias karena ada titipan wah itu banyak dan gua udah pernah tau orangnya siapa aja misalnya saya nggak perlu sebut lah tapi kalo saya bacanya dari laporan keuangan perusahaan langsung ya tapi kan tetep lu harus masukin ke model valuation nya bro ya kalo saya sih ngeceknya biasanya ini ya dari websitenya perusahaan saya ambil ya nggak bisa kan itu kan current nggak ada forecast iya yang gua bilang adalah lu mesti cari yang forecast makanya kita butuh itu forecast itu analis yang ngerjain report nya ada berarti ada makanya kan kalo kita lihat earnings gitu ya full year 2023 sama forecast F 2024 F gitu oh iya itu forecast jadi lu akan lihat forecast nya expansion nya bakal gede oh interest expansion nya bakal gede contoh misalnya dia banyak utang dalam dalam US dollar perusahaannya kemudian kita lihat di XY nya akan naik rupiah nya melemah nih misalnya terus suku bunga nya naik terus US kan berarti dia akan bleeding di interest expense di tahun depan oke nah itu memang jadi consideration oke jadi yang lu lihat gak bisa fundamental yang sekarang itu bisa jadi patokan bener makanya kalo lu lihat sering kali earnings report begitu laporan kuat nya bagus bukannya harganya naik hancur ke bawah juret iya biasanya gitu secara bandarmologinya konsepnya gini kalo orang-orang itu pingin collect karena dia tau 2-3 tahun lagi bagus dia akan hancurin harga saham nya sekarang collect dong supaya lu retail-retail jual barangnya jual barang kenapa? karena pasar saham dia kan udah ada floating shares jadi saham yang beredar udah ada kan kalo semua itu diambil retail katakan 70% itu sahamnya ada di retail bukan di corporate maka gua gak bisa naikin sahamnya gua gak bisa issue saham baru juga iya jadi caranya gimana? gua harus takut-takutin sampe lu rugi kan begitu lu cut loss biasanya di support-support kan lu cut loss kan gua ambil smart money concept jadinya oh tuh gua konekin ilmu fundamental itu bisa lu konekin sama smart money concept ya itu technical liquidity pool, liquidity sweep itu konsepnya sebenernya lari ke bandarmologi yang diterjemahkan di dalam chart itu ada di technical oke nah bagaimana mengkonekkan ini? makanya gua bilang lu jangan liat fundamental wah liat data sekarang lalu lu pikir bagus lu jebret main hajar aja gak bisa makanya kalo kita menghadapi situasi seperti itu prinsip pertama adalah price action never lies iya contoh gini fundamentalnya jelek diumumkan terus jelek tapi ini si ownernya nih dia ngeklik buy oke jari ini gak bisa bohong iya bener lu fundamental dia bisa kasih data bullshit di luar tapi jari dia ngebuy ketika dia sebarin berita jelek ya itu yang sering terjadi sama saya iya saya tuh setiap pagi baca berita ya di semua platform wah labanya naik ini ya naik saya beli aja sahamnya ya begitu saya beli turun turun karena dia ngeklik sell nah jari dia waktu ngeklik sell itu digambarkan pake apa pake candle pake candle kan iya makanya kalo dibilang orang yang pake candle itu goblok segala macem ya ngomong kenapa dia gak ngerti bahwa candle itu munculnya ketika orang ngeklik buy dan sell tuh harganya langsung kebentuk iya dia gak lebih pinter daripada Munahesa Homa tahun 1600an Munahesa Homa itu yang bikin candlestick pedagang beras iya 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 kan anak kemarin sore yang ngomong candlestick apalah segala macem ya lu belajar dulu deh gitu loh malu-maluin lah Steve Neeson tuh lu belajar dulu sama dia gitu loh karena kita bisa harus konekin ilmu fundamental sama price action ya berarti harusnya fundamental ini layer pertama layer keduanya teknikal kan iya harusnya makanya itu kan konsepnya astronaji kan tetep gua ngefilter dari fundamental nah sekarang fundamental bagus harga turun itu umum lah iya tapi fundamental jelek harga naik itu gimana caranya ini yang ngesusah kenapa karena kalo first layer lu adalah fundamental begitu lu liat fundamentalnya jelek laporan keuangannya gak bagus utangnya gede lu pasti gak akan pilih sahamnya iya lupain aja udah ini yang masalah tapi saham itu bisa naik 1000% gimana lu kan gitu itu kan jadi masalah saya juga nih pak itu masalah makanya ini ada dua sisi masalah fundamental somehow tidak terefleksi dengan harga karena marketnya tidak efisien itu kesimpulannya di market saham yang tidak efisien anda tidak bisa rely 100% kepada fundamental jadi gua harus gimana? oke nah sekarang lu pikirin yang harus lu lakuin adalah lu berpikir pertama gini kalo lu penganutnya benjamin graham soalnya oke oke lu harus ngerti bahwa intelligent investor itu bukan di market indo loh ya di luar itu banyak orang gak sadarin ketika mereka bicara wah waran buffet wah benjamin graham ya semuanya di luar ada gak dia trading di idx iya 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 yang trading di idx itu Tom Dorsey itu Nasdaq yang punya Nasdaq wah ini ada webinar juga sama dia bareng sama Samuel waktu itu Samuel Seguritas Tom Dorsey trading disini Warren Buffet gak trading disini mungkin dia melalui Berksir Hathaway asset managementnya dia mungkin titip-titip tapi dia gak secara direct disini si intelligent investor Benjamin Graham juga gak pernah touch market Indonesia mungkin dia bingung kalau di Indonesia gimana ceritanya saham kayak kok bisa naik kenceng banget misalnya kayak gitu kan jadi inget dia ya sahabat saya lah temen kan, gue ngobrol sama dia gitu ya orangnya sangat-sangat antusias lah ya tapi kan kita inget terkenalnya karena ya saya juga tau juga kena dia ya Benjamin Graham bingung kena Belvin ibaratnya kan jadi kalau misalnya lu ngomong kenapa sahamnya fundamental gitu tapi naik satu karena ada market maker nah disitulah orang berpikir bahwa bandar itu segalanya tapi sebenernya enggak makanya lu mesti lihat kuncinya di supply and demand fundamental itu yang nge-drive supply and demand karena ekspektasi dong fundamentalnya bagus jelek lu akan berpikir ini buy atau sell itu masalah persepsi jadi tetep kalau gue bilang lu harus ngelihat price actionnya walaupun fundamentalnya jelek lu lihat kalau price actionnya volumenya gede masuk sedikit lah ya lu harus coba lihat gitu loh itu yang penting disitu jadi keterbukaan informasi yang ada di IDX juga bisa dilihat perpindahan saham daripada pemilik itu juga harus dilihat tapi prinsipnya ingat kalau lu cuma rely the fundamental dan lu buy and hold ya enggak apa-apa sih tapi jangan berharap dalam waktu satu bulan dua bulan lu akan selalu kata kuncinya selalu profit enggak somehow lu mesti nunggu lama gitu ya berarti kalau saya enggak mau lama ya susah ngomong susah jadi harus combine antara fundamental dan technical jadi lu enggak bisa mengatakan bahwa enggak perlu pakai candle pakai fundamental aja marketnya enggak efisien bro marketnya tidak memfasilitasi konsep bahwa lu bisa menggunakan value investing murni disini enggak mungkin gitu tapi jadi gimana caranya ini kan pasti masalah ya buat semua orang aku juga jadi problem gimana caranya saya ngeliat nih fundamentalnya udah bagus price actionnya juga bagus masuk ke area support lu tunggu selama selama fundamentalnya bagus berarti tuh long run ya gua ngomong forecast ya berarti long runnya dia akan naik dan fundamental itu akan bicara target price karena berdasarkan valuation forwardnya dia akan mendapatkan target price oke yang lu bisa lakukan adalah kalau mau menunggu sampai fase akumulasinya selesai dan begitu ada ada tanda-tanda bahwa dia ada change daripada dia punya trend dia berubah dari bear ke bull dari sideways ke bull lu masuk disitu oke jadi it's a matter of time ya selisih waktu antara fundamental yang bagus tadi dan di respon market tangkap gak logikanya iya fundamental yang dikatakan bagus ini kan butuh waktu untuk dipercaya oleh market dan market cerak kan biar orang-orang tau dulu dicerna dulu iya masuk media dulu nah prosesnya ini kan disebut waktu kan iya bener gak? ini waktu dong elemennya kan? di tengahnya itu akumulasi prosesnya di market ini bener dong satuannya waktu kan? itulah astronaci oke because astronaci always talking about time jadi astronaci bisa tau kapan waktu yang tepat masuk belinya itu karena kita combine astrologi dan Fibonacci nya oke jadi fundamental bagus kita udah pegang sekarang tinggal cari price action nya sudah keliatan gak nih secara Wyckoff kek secara doll kek atau secara wave atau whatever itu terus kemudian secara timenya udah bottom belum? tapi Asmaraci bisa lihat gak? kalau ini sahamnya fundamental bagus teknikalnya bagus kira-kira saya belinya di waktu kapan yang kemungkinan besar 6 bulan lagi bisa naik? harusnya bisa pakai weekly chart pakai weekly chart ya cycle nya kita hitung tapi ingat semakin besar time frame nya presisi nya tidak sampai detail sampai per hari gitu ya jadi mungkin selisihnya bisa 2-3 minggu karena lu weekly chart selisih 2-3 bar kan udah 3 minggu gitu candle by candle candle by candle kan karena kan kita ngitung cycle nya gitu jadi sekarang lu udah paham ya udah udah mulai jadi fundamental itu tidak bisa rely sendiri gak bisa berdiri sendiri berdiri sendiri dengan market yang tidak efisien catat dan sadarlah bahwa apabila kalian belajar tentang value investing tokoh-tokoh yang ngajar itu gak pernah menyentuh market Indonesia jadi that's another problem gitu jadi kalau misalnya kamu pengadut value investing kembangkan value investing atau fundamental itu untuk market Indonesia dan mudah-mudahan kamu bisa ketemu clue nya oke mantap saya dapat pembelajaran yang keren banget thank you thank you sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bye bye